Jelang Idul Adha, perajin, besek dan tusuk sate mulai disibukan untuk memenuhi permintaan yang datang dari berbagai daerah. Pesanan meningkat 20 hingga 30 persen dari biasanya. Namun tidak semua permintaan bisa terpenuhi lantaran kurangnya tenaga. Sejumlah perajin di Desa Beru, Kelataian Jawa Tengah sedang disibukan dengan membuat besek dari bambu. Besek ini seluruhnya merupakan pesanan yang akan disiapkan untuk Hari Raya Idul Adha mendatang. Para perajin sebelumnya sudah memilih bahan bambu yang kemudian telah ditipiskan dan dibersihkan. Kemudian perajin menganyam dengan menggunakan tangan. Dan proses menganyam inilah yang membutuhkan keahlian dan pengalaman. Meski pesanan meningkat dalam sehari, para perajin ini hanya mampu menghasilkan 30 buah besek dengan berbagai ukuran. Karena tenaganya terbatas dan tidak banyak generasi muda yang mau meneruskan usaha ini. Tingginya permintaan besek ini lantaran sudah sejak lama pemerintah melarang penggunaan plastik dipakai sebagai pembungkus daging untuk pembagian saat kurban nanti. Ya ini permintaan ini juga naik sedikit lah. Karena menjelang lebaran hasil untuk tempat ikan daging ya. Tapi bisa nggak memenuhi permintaan itu? Ya karena apa ya, karena kita tuh tenaganya terbatas, ya tidak bisa memenuhinya. Berarti tetap aja ya bu ya? Iya tetap. Nanti kalau banyak itu nanti dibelikan ke tempat pengepul. Perajin yang juga tengah disibukan untuk memenuhi pesanan adalah perajin tusuk sate. Menurut perajin, selama satu pekan terakhir saja, lebih dari 20 ribu tusuk sate habis dibeli warga. Meski kebanjiran pesanan, para perajin tetap mengutamakan kualitas tusuk sate yang dihasilkan. Para perajin memilih tetap menggunakan bambu jenis jawa yang sudah tua, agar tusuk sate yang dihasilkan berkualitas baik dan kokok. Nggak per hari mas. Ini 2 minggu, 1 minggu. Kalau 1 minggu ya 20 ribu tusuk. Kondisi ini menjadi berkah tersendiri setelah selama 2 tahun terakhir penjualan tusuk sate menurun akibat adanya pembatasan mobilitas. Kini para perajin bisa kembali mendapatkan pesanan.